Inilah suasana hikmat dalam perayaan Trisuci Waisak 2562 Budis Era di Wihara Ekayana Arama Jakarta Barat yang dihadiri 8.600 umat Buddha dari berbagai wilayah di Indonesia. Perayaan Waisak tahun ini mengusung tema harmoni dalam kebinekaan untuk bangsa sebagai refleksi dari nilai-nilai agama Buddha yang mengajarkan keselarasan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Perayaan Waisak dimulai dengan ritual pindah patah dengan membawa patah berbahan logam di tangan. Para biksu menerima persembahan dari 8.600 umat Buddha yang hadir. Dalam tradisi agama Buddha, pindah patah bermakna derma. Selain untuk kebutuhan hidup para biksu, dana persembahan umat ini akan digunakan untuk kegiatan amal. Acara dilanjutkan dengan prosesi puja bakti Waisak yang diiringi dengan lagu-lagu pujian. Nuansa hikmat dalam prosesi ritual keagamaan berpadu harmoni dengan budaya khas Indonesia yang tercermin dalam penggunaan baju adat tradisional Indonesia yang digunakan para pemuda-pemudi pembawa lilin pancawarna. Doa-doa untuk Indonesia yang diaturkan agar perdamaian di Indonesia tetap terjaga di tengah kebinekaan. Jadi kita kembali mengetengahkan ajaran Buddha yang pertama yang disebut sebagai menjaga keharmonisan. Harmonis itu penting. Dalam berbagai kitab suci selalu diajarkan. Buddha selalu menyebutkan keharmonisan adalah yang pertama. Jika kita ingin hidup berbangsa, bernegara, ingin hidup dalam komunitas, yang pertama yang harus kita tegakkan adalah keharmonisan. Ucapan selamat Hari Raya Waisak pun datang dari masyarakat lintas agama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bersafari ke wihara-wihara di Jakarta untuk mengucapkan selamat kepada seluruh umat Buddha di Jakarta. Kedatangan Gubernur DKI Jakarta disambut hangat para rohiniawan wihara Ikayana Arama yang membuka dialog lintas agama dan wujud dari nilai toleransi antarumat beragama. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Waisak ini kepada umat Buddha di Jakarta. Karena itu pada siang hari ini saya mampir di vihara Ikayana Arama ini untuk mengucapkan langsung dan bersyukur bertemu dengan begitu banyak umat Buddha yang hari ini beribadat disini. Dan semoga Meta atau Cinta Kasih benar-benar hadir di hari Waisak ini dan menjadi perekat persatuan di Jakarta. Prosesi perayaan Waisak ditutup dengan pemberkatan air suci oleh anggota Sangha. Dalam doa, umat Buddha diharapkan dapat mengamalkan ajaran Cinta Kasih Universal dalam hidup bermasyarakat untuk memperkuat persatuan bangsa. Dian Putri, Dio May Rizky, DAI TV